Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Roger di seluruh Nusantara bagaimana kabarnya semoga baik-baik saja selalu sehat di lingkungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu banyak rezekinya oke untuk Sobat Roger teman-teman semuanya bosku-bosku semuanya ya hari ini kita akan bahas untuk HT dengan dual standby ya artinya dual standby ini seperti ini teman-teman oke kebetulan disini saya punya 3 contoh HT teman-teman ya yang pertama HT UV5R HT UV82 dan HT UVE70 nanti kita akan mengkoneksikan ketiga HT ini dengan 2 HT menggunakan frekuensi yang berbeda ini sama ini berbeda tapi HT yang satunya ini ini bisa terkoneksi kedua-duanya fungsinya apa teman-teman fungsinya mungkin kalau teman-teman punya keluarga ya punya private lah intinya bisa untuk private kita memiliki frekuensi sendiri karena gini teman-teman untuk HT ya seperti ini ya kita bisa meng-input ya kita bisa membuat frekuensi sendiri terserah semau kita ya jadi semacam kita kayak punya nomor HP tapi kalau ini menggunakan jaringan atau frekuensi radio ya teman-teman ya jadi dipastikan gratis gak perlu beri pulsa oke langsung aja teman-teman ya kita ambil contoh yang pertama kita aktifkan dulu di HT UV5R seperti ini teman-teman HT UV5R kita setting dulu ya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman HT UV5R kita ambil contoh HT UV5R nya kita pakai frekuensi VHF kebetulan saya tadi udah input ya teman-teman ya frekuensi UHF nya kita udah input saya udah input ke 462225 jadi seperti ini teman-teman ya selanjutnya kita aktifkan di HT satunya yaitu HT UV82 nah HT UV82 ini teman-teman kita input di frekuensi VHF jadi antara HT UV5R dan HT UV82 ini berbeda frekuensi ya itu frekuensinya teman-teman ini saya input di 155500 ini hanya sebagai contoh aja ya teman-teman ya dan yang terakhir HT yang ketiga ini teman-teman nanti kita input kita setting ya supaya bisa terkoneksi di kedua HT ini yaitu HT UV5R ya teman-teman ya dan HT UV82 ini oke langsung aja teman-teman bagaimana caranya ya yang perlu kita ingat tadi ini adalah frekuensi VHF eh UHF ya untuk HT UV5R dan frekuensi VHF untuk HT UV82 oke saya pakai contoh HT ini UV E70 teman-teman ya oke sebenarnya teman-teman untuk HT semua HT dual band hampir semuanya bisa dipakai atau bisa difokusikan sebagai untuk dual stand band ya jadi nggak harus UV E70 jadi untuk UV5R UV82 itu juga bisa digunakan kalau saya pakai contoh ini hanya sebagai contoh saja ya karena saya senang sekali dengan HT ini keren bagus sekali yang paling saya suka mantap pokoknya keren sekali oke langsung kita nyalakan teman-teman untuk HT nya dan kita setting di kedua frekuensi tadi caranya adalah kita masukkan frekuensi tadi yang pertama adalah frekuensi UHF ya teman-teman ya tadi frekuensi UHF nya adalah 4622 bentar saya masuk ke mode bebas dulu 462225 kebetulan sudah terisi ya teman-teman ya oke kita coba apakah terkoneksi 462225 oh maaf ini berarti 462225 oke teman-teman seperti ini oke terkoneksi ya teman-teman ya terkoneksi cek 12 12 cek 12 cek 12 oke antara HT UVA70 dan HT UVA5R ini sudah terkoneksi selanjutnya kita simpan teman-teman ya cara settingnya kita simpan dulu cara menyimpannya sudah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman ya langsung aja jadi supaya waktunya tidak terlalu panjang ini kita simpan di channel 127 aja oke selanjutnya teman-teman kalau sudah kita hubungkan HT yang satunya yang tadi frekuensi pakai frekuensi VHF tadi yaitu HT UV 82 ya pakai frekuensi VHF tadi yaitu UV 82 langsung aja saya input untuk frekuensi VHF nya ya teman-teman ya untuk frekuensi VHF nya yang 155 500 oke ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman ya mau frekuensinya terserah teman-teman sobat Roger di rumah terserah anak itu bebas oke kita coba apakah sudah terkoneksi oke sudah terkoneksi ya sobat Roger ya tes tes 1 2 cek 1 2 oke sudah terkoneksi jadi teman-teman ini sudah terkoneksi dengan ini ini sudah terkoneksi ini sudah terkoneksi dengan ini oke tapi ini sama ini ya HT UV 5R dan HT UV 82 ini tidak terkoneksi oke kita lihat teman-teman tidak terkoneksi dan ini belum terkoneksi ya belum tidak bisa terkoneksi karena beda frekuensi nah caranya teman-teman supaya HT ini bisa terkoneksi kedua-duanya ya ini tadi kita simpan dulu menu simpan kalau tadi di memori 127 sekarang kita simpan di memori bawahnya teman-teman untuk menyimpan memorinya bebas terserah teman-teman ya oke kita simpan di 126 aja untuk contohnya teman-teman ya untuk contohnya lalu teman-teman kita matikan HT nya kita masuk ke mode memori teman-teman masuk ke mode memori oke setelah itu teman-teman untuk settingnya sekali lagi untuk cara setting supaya HT ini bisa terhubung atau dual standby ya teman-teman cara settingnya ikuti langkah-langkah berikut ya teman-teman ya kita tekan tanda menu tombol menu lalu kita cari menu TDR teman-teman nah ini teman-teman menu TDR seperti ini ya teman-teman ya kalau sudah tekan menu nah setelah itu tekan menu lagi kita on kan kita ganti on ya caranya dengan tekan tombol panah ke atas atau ke bawah lalu kita tekan menu nah TDR nya on dengan demikian dengan TDR on ini tandanya di atas ada huruf S nya teman-teman nah ini akan kedua HT ini teman-teman akan terhubung tapi disini harus kita ubah dulu ya teman-teman ya kita ubah di channel yang tadi kalau tadi kita simpan di channel yang satu channel 127 yang satu channel 126 nah tandanya sekali lagi ini dua stand B tandanya di atas ada huruf S kecil ya teman-teman ya oke langsung aja kita coba ya teman-teman ya kita coba kita coba tekan PTT atau transmit transmit ke HT UV E70 terkoneksi atau tidak cek 12 cek 12 terkoneksi ya teman-teman ya cek 12 3 2 1 nah ini terkoneksi dengan ini tapi disini HT1 nya diam ya karena beda frekuensi sekarang kita tidak ubah HT nya tetap E70 nya ganti UV 82 nya yang kita transmitkan oke kita coba teman-teman nah terkoneksi ya teman-teman ya oke kita coba lagi cek 12 3 2 1 1 2 3 2 1 oke seperti itu teman-teman nah ini bagaimana untuk cara komunikasinya teman-teman jadi seperti ini teman-teman seperti ini so pada saat pada saat eh seperti ini pada saat HT UV5R ini ya kak silo biar lebih jelas nah pada saat HT UV5R ini ditekan teman-teman nah ini tanda panahnya ada di bawah ya teman-teman ya jadi kita bisa langsung komunikasi nah tapi pada saat UV 82 ini ditekan PTT untuk mengirim ini tanda panah ini akan nyala nah nah seperti ini adalah utama teman-teman ya jadi yang diam ini adalah utama jadi semuanya kita menerima ini akan ada tanda panahnya bergedip seperti ini nah untuk komunikasi kita harus pindah ke atas tanda panahnya kecil ini oke jelas teman-teman ya sobat roger semuanya bagaimana cara mengaktifkan dual standby di HT baufeng atau HT dual band yang lainnya oke sekali lagi teman-teman ini hanya sebagai contoh saja untuk HT semua HT hampir semua HT dual band itu bisa diaktifkan fungsi TDR nya atau dual standby nya ya oke itu saja teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan video dari saya semoga bermanfaat silahkan tekan tombol like jika teman-teman suka jika bermanfaat menurut teman-teman ini bisa bermanfaat bagi orang lain silahkan share dan komen jika teman-teman ada pertanyaan dengan senang hati saya akan menjawabnya lalu jangan lupa subscribe itu yang paling penting terima kasih banyak semoga sehat selalu jangan lupa senyum tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam roger selamat menikmati selamat menikmati